Intro Kasus seorang oknum guru di salah satu sekolah menengah pertama negeri yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap tujuh muridnya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Purubalinga. Selain akan memberikan sanksi terhadap oknum guru tersebut, Pemkap juga memberikan pendampingan terhadap para korban. Kasus seorang oknum guru salah satu sekolah menengah pertama negeri yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap tujuh muridnya saat ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Purubalinga. Saat dimintai keterangan di Pendopo di Bokusumo, Bupati Purubalinga Dia Hayuning Pratiwi mengatakan saat ini pihaknya telah memberikan pendampingan terhadap para korban. Kemudian memberikan sanksi tegas terhadap oknum guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tersebut. Kami kemarin sudah mengecek status kepegawaian yang bersangkutan sehingga nantinya pun setelah nanti proses hukum selesai pasti akan ada pemberian sanksi disiplin ya karena ini juga masuk ke dalam pemberian sanksi disiplin. Jadi harapannya proses hukum seperti ini ini bisa menjadi efek jelas sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian khususnya pelecehan seksual terlebih dari tenaga pendidik ini ya jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan harapannya ini bisa menjadi pembelajaran. Terusnya apa itu guru apa-apa itu? Jadi P3K ya tapi masih on process. Seperti diketahui tindakan tersangka sudah dilakukan dalam kurun waktu yang lama dari tahun 2013 hingga 2021. Sementara itu Polres Purbalingga telah mengamankan oknum guru tersebut dan masih dalam proses penyidikan. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, Mewartakan.